Fisherman's Wharf di San Francisco adalah tujuan wisata populer dan tempat unik untuk melihat satwa liar. Tetapi auman singa laut ini tidak cukup untuk mengalihkan perhatian para wisatawan dari masalah-masalah besar. Seperti ketegangan akibat perang dagang, adanya peringatan pepergian, atau kebijakan imigrasi pemerintahan Trump. Menurut kantor perjalanan dan pariwisata nasional, setelah pertumbuhan pesat lebih dari satu dekade, kunjungan dari Tiongkok ke Amerika Serikat tahun lalu turun hampir 6 persen, menjadi 2,9 juta pengunjung. Karena turis Tiongkok adalah salah satu kelompok terbesar warga asing yang mengunjungi Amerika dan menghabiskan miliaran dolar di sini, industri perhotelan Amerika mengambil langkah untuk membuat para wisatawan ini betah. Klub Hotel Intercontinental memiliki karyawan berbahasa Mandarin dan Kanton dan memberikan layanan teh di kamar, serta menyediakan sarapan khas Tiongkok. Ketika para pejabat pariwisata di Milwaukee, Wisconsin melihat bis-bis dengan wisatawan Tiongkok datang dari Chicago ke Museum Harley Davidson, mereka menerjemahkan brosur kebahasa Mandarin dan bahkan hadir dalam pameran dagang di Beijing dan menjadi satu-satunya kota Amerika di pameran ini. Di San Francisco, restoran Simpo menambahkan Ali Pay, metode pembayaran seluler yang populer di Tiongkok, dan juga menu Mandarin. Meski ada penurunan kunjungan dari Tiongkok ke Amerika sebagai dampak perdagangan kedua negara yang terjebak dalam debat politik, tapi sektor bisnis Amerika melakukan berbagai upaya yang bisa diambil untuk menjaga agar arus pengunjung dari Tiongkok tetap mengalir dengan bebas ke Amerika Serikat. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.